Pantas Ustadz Abul Somad mau nikahi Fatimah Az-Zahra, ternyata bukan orang sembarangan. Ustadz Abul Somad dikabarkan akan menikahi gadis 19 tahun, Fatimah Az-Zahra salim berabut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 mendatang. Pernikahan ini menjadi yang kedua kali bagi Ustadz Abul Somad Batubara, usai cerai hidup dengan Melia Juniarti pada 3 Desember 2019 lalu. Sementara menjadi yang pertama kali bagi Fatimah Az-Zahra yang usianya genak 20 tahun 1 Oktober 2021 mendatang. Lantas publik menjadi bertanya-tanya apa alasan UAS mau menikahi Fatimah Az-Zahra yang usianya terpaut hingga 24 tahun. Berikut ini alasan-alasannya sebagaimana dilansir dari berbagai sumber. Alasan pertama ialah Fatimah Az-Zahra salim berabut, ternyata lulusan pondok pesantren modern Darussalam Gontor Putri Ngawi, Jawa Timur. Fatimah menempuh pendidikan di Gontor sejak lulus SD sampai SMA. Hal ini diakui oleh salah satu pihak keluarga, yakni Bibi Fatimah bernama Latifah Soleh Barabut. Bahkan Fatimah Az-Zahra baru saja menyelesaikan masa pengabdiannya di sana yang berlangsung selama satu tahun yang menjadi syarat jika ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Selain itu, Fatimah Az-Zahra juga masih sebagai santriwati di pondok pesantren, ma'had al-muqudas sah itah divil Quran, Ponorogo, Jawa Timur. Dilihat dari sana, Fatimah Az-Zahra salim berabut diketahui merupakan seorang hafiz Quran. Sebagai informasi, kabar pernikahan Ustadz Abdul Somad dan Fatimah ini beredar luas usai tersebarnya formulir pengajuan persetujuan calon pengantin model N4. Juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kemenang Kabupaten Jombang, Ilham Rohim. Ya, Ustadz Abdul Somad sudah daftar di KUA PT Rongan sebelum puasa kemarin, ujar Ilham Rohim. Terakhir, Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra direncanakan akan menggelar akad nikah di salah satu hotel di Jombang, tempat kelahiran sang calon mempelai wanita. Sementara itu, bos toko emas di Jombang, calon mertua Ustadz Abdul Somad, di Sorot, Neter. Kabar pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan ganis cantik berusia 19 tahun memang menarik perhatian Neter. Namun perhatian Neter makin terpana, usai mengetahui profil calon mertua Ustadz Abdul Somad itu. Adalah Fatimah Az-Zahra Salim Barabut, seorang santriwati di pondok modern Darussalam Gontor Putri di Mantingan Ngawi. Dia berasal dari Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ayah Fatimah adalah pria keturunan Arab yang bernama Salim Soleh Barabut dan tinggal di Perum Kepuh Permai, desa Kepuh Kemeng, Kecamatan Peterongan, Jombang. Ayah Fatimah bukanlah orang biasa, karena dia adalah bos toko emas di Pasar Peterongan dan Sumu Bito. Usahanya toko emas, kalau tidak salah, tokonya ada di Pasar Peterongan dan Sumu Bito, tapi sudah lama tinggal di Perumahan Kepuh Permai, kata Kepala Desa Kepuh Kemeng, Jambatan Peterongan. Selain itu, Ustadz Abdul Somad numpang nikah di Jombang, bukan pindah tempat, dua minggu lalu suratnya saya tanda tangani, kemudian dibawa ke KUA setempat, Imbu Suprapto. Pernikahan Ustadz Abdul Somad dan Fatimah rencananya akan digelar di salah satu hotel Jombang setelah lebaran bulan Mei depan. Menjelang pernikahan, rumah mewah Fatimah kerap didatangi awak media lokal, yang ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai rencana pernikahan Ustadz Abdul Somad. Profil ayah Fatimah ini langsung disorot oleh Neter. Tidak sedikit Neter yang mendoakan agar pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Sementara tidak sedikit juga Neter yang menyorot jarak usia di antara keduanya. Semoga lancar Ustadz, tapi saya baru tahu kalau Ustadz Abdul Somad masih lajang. Baraka Allah, komentar netizen. Baraka Allah semoga dilancarkan, komentar netizen yang lain. Alhamdulillah, semoga semua Ustadz kami, guru besar kami, komentar netizen yang lain. Sementara itu, akan nikahi gadis 19 tahun, Ustadz Abdul Somad dinyinyiri netizen. Sebuah kabar gembira dan membahagiakan baru-baru ini datang dari Ustadz Abdul Somad alias UAS. Pasalnya, menurut informasi yang beredar, Ustadz kondang tersebut akan menikahi gadis muda cantik berusia 19 tahun, yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Banyak netizen yang turut berbahagia mendengar kabar tersebut, tetapi banyak pula yang justru mencibir. Seperti misalnya yang bisa dilihat di unggahan akun Facebook, Mak Lambehturah, sejumlah netizen berkomentar kocak, hingga mengunjingkan kabar bahagia Ustadz Abdul Somad tersebut. Bahkan seorang netizen dengan nama akun Orlando, mempertanyakan mengapa Ustadz Abdul Somad tak menikahi janda beranak empat saja, jika memang mau mengikuti jejak Nabi. Kalau mau ikuti Nabi ya, jangan yang kinis-kinis. Kenapa enggak jandai STW empat anak? Tulisnya. Kenapa tidak gadis cantik suriah? Timpal akun Sukimin. Ustadz Abdul Somad bahagia, sejadisnya menderita. Sudah bosan diceraikan, bukan itu ciri khasnya para, hmm, ah sudahlah, tanggap akun Niko Seregar pedas. Lebih lengkap, Ustadz Abdul Somad dikabarkan akan menikahi gadis asal desa Kepukemeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Informasi tersebut didapat dari beredarnya formulir persetujuan calon pengantin model N4 pada Senin 1 Maret 2021 lalu. Dalam formulir itu, tertera calon pengantin pria bernama Abdul Somad Batubara dengan kelahiran Silo Lama, 18 Mei 1977. Sementara sang calon pengantin perempuan bernama Fatimah Azahra Salim Barabut, kelahiran Jombang 1 Oktober 2001. Formulir persetujuan calon pengantin model N4 milik UAS dan sang calon yang beredar di Medsos. Tandati demikian, belum diketahui mengenai kapan tepatnya hari bahagia Ustadz Abdul Somad dan pasangannya akan dilangsungkan. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad akan nikahi perawan 19 tahun. Kata Ade Armando, Semoga berdamai dengan dirimu. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia atau UI, Ade Armando, menanggapi kabar rencana pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan seorang gadis 19 tahun. Gadis itu bernama Fatimah Azahra Salim Barabut, warga Jombang, Jawa Timur. Ade Armando hanya berkomentar singkat. Dia mendoakan agar Ustadz Abdul Somad bisa berdamai dengan dirinya setelah menikah gadis tersebut. Turut mendoakan agar dengan pernikahan dengan gadis muda ini, Abdul Somad, berdamai dengan dirinya, tulis Ade Armando. Bagaimana menurut pendapat Anda?